Intro Ya, ini 10.50, kita sudah di viaduk gilingan Ini satu jalur kereta belum terhubung Karena disini masih harus dilakukan pengerjaan perpanjangan untuk penyangga jembatannya Nanti untuk menyangga balok girdernya kudu digeser lagi ke barat Ini masih ada besi-besinya Dan nanti kalau tidak salah akan ada 6 balok girdernya Ya, bisa lah ini dikelarin di tahun ini Bisa Nah, kita akan mengupdate tentang pengerjaan jembatan yang baru Viaduk gilingan kota Solo Kita nyopotnya dari akses jalan warga dulu Kalau saya mau nyeberang lewat sana, saya tidak berani Karena satu, mepet sama jalur KA Yang kedua, ini puak nasib bukan main Jadi kita cari aman saja ya Kita lewat jalan atau akses warga Berhubung saya itu baru tiba di kampung halaman tanggal 5 dan viaduk gilingan ini dibuka lagi tanggal 3 Jadi, bagi saya tidak ada kata terlambat untuk menyampaikan atau menyajikan informasi buat Anda semua Yang penting, saya bisa lah untuk mengupdate dari sini tentang viaduk gilingan kota Solo Nah, disinilah akses warga Tadi ada motor lewat sini bisa Cuma jalannya emang lagi jelek Dan ini ada rumah warga yang tidak tahu nanti apakah kena pembongkaran juga atau tidak Karena di proyek viaduk gilingan kota Solo ini Kan nanti selain melebarkan jalan raya juga pembangunan akses jalan menuju ke yang di sana itu nanti jadi Islamic Center Nanti pedestriannya akan dibuat lebih luas Mungkin ini nanti akan terdampak pengerjaan atau proyek underpass atau viaduk gilingan Solo Nah, ini dia paska dibuka kembali akses jalan di viaduk gilingan ini Jalannya sudah lebih lebar, lebih lega daripada yang sebelumnya Saya dulu pernah, waktu naik bis bumelan ke arah seragen itu Kalau lewat sini itu pasti gantian atau ngantri dulu sama yang dari arah sebaliknya Karena dulu itu sempit banget Cuma bis bumelan doang saja harus ngantri loh Nah, ini baru di zaman sekarang viaduknya sudah lebih baik, lebih lebar Dan ruang bebasnya juga sudah cukup bagus jadinya untuk bis-bis yang AC Bisa melintas di sini dengan batas maksimumnya 4,2 meter Biarpun di sini cuma ada dua lajur, tapi setiap lajurnya ini cukup luas Tidak perlu lagi untuk ngantri dari arah berlawanan Itu dia untuk akses pejalan kaki atau pedestrian Itu bagi saya sangat lega sekali atau sangat luas Ada bis batik solo trans Biasanya dulu sini sering macet karena harus gantian lewatnya Sekarang tidak perlu lagi ngantri Mari kita susurkan akses pedestrian ini Saya penasaran untuk menuju ke Masjid Raya Sheikh Zayed, Kota Solo Apakah pedestrian ini sangat worth it? Kita coba yuk lewat sini Ini karena cuacanya lagi panas banget Jadinya kamera saya overhead Jadinya gambarnya sedikit patah-patah Jadi mohon maaf ya Nah ini nih, rosin lewat sini Tidak gasruk dong Ini bis AC yang mana tadi ketika melintas di bawah Viado Gillian itu tidak gasruk Belum nanti kalau ada double decker nih Harusnya bisa sih Nah ini nih Jadi akses pejalan kaki tidak nyampur dengan jalan raya Jadinya lebih aman ya Lebih safety Kesan pertama saya lewat underpass pejalan kaki Ini jujur, ini nyaman banget ya Saya tidak di-endorse atau tidak disuruh Melebih-lebihkan suatu instansi terkait Enggak Saya memang jujur mengatakan apa adanya Karena ini underpassnya sangat worth it sekali Ini sangat lebar Dan mungkin nanti ke depannya Apa ya Dikasih kayak penerangan jalan kali ya Biar nanti kalau melintas sini Kalau malam hari Ini kan sudah ada lampunya nih Yang di pinggir-pinggirannya masih kurang Harusnya bisa ditambahin Agar tidak terjadi tindak kejahatan atau kriminalitas Mantap Memang saya kuih sih solo itu Semakin lama semakin maju Ya memang seperti ini Faktanya Coba kita balik badan Nah, tidak perlu ngantri kan Mantap ini Saya mau mengistirahatkan kamera sebentar dulu Nanti kita lanjut lagi Biar tidak overhead Lumayan ini Saya mengistirahatkan kamera saya selama beberapa menit Dan Di underpass ini Atau di terowongan ini Jujur Ini sangat Dingin sekali Apa ada beast mansion tuh Ya ketutupan lagi Di sini udaranya enak Ini seger Nah terlihat di situ ada pengendara sepeda motor Mau melintasi jalur di sana Nah ini dia Nanti masih harus dilakukan Perpanjangan untuk jembatannya Sehingga nanti Satu jalur lagi Bisa segera dilanjutkan Yang mana Diputuhkan kurang lebih 6 balok girder kembali Nanti kalau 6 balok girdernya Bisa segera diangkat Atau erection Baru deh Jalur gandanya ini Bisa Segera difungsikan Di sini untuk Dinding penahan tanah Atau semacam retaining wall Masih ada celah di situ Moga-moga tuh gak longsor ya Tanahnya ya Karena tadi Waktu saya nginjek di situ Tanahnya lumayan gembur Hampir Tadi saya terperosok Ini juga nih Disitu kan cuma Baru bisa masang 3 balok girder Masih kurang 3 lagi Jadi celah di sana Nanti akan jadi Perpanjangan untuk Kepala pilar Atau penyangga Balok-balok Girder Sehingga nanti 3 yang sudah ada Ditambah 3 yang nanti Akan segera dibangun Pas 6 girder Agar bisa segera Dipanjutkan kembali Ya semoga aja Waktu Perpanjangan Penyangga Untuk Balok girder itu Tidak mengganggu Aktivitas Selalu lintas Di jalan sana ya Harusnya sih udah Bisa lebih baik Untuk pengerjaannya Tanpa harus mengganggu Aktivitas Selalu lintas Dan untuk Erection 6 balok girdernya Ya mau gak mau Harus Menutup jalan lagi nih Waktu malam hari Biasanya kalau Saya pelajari di Kontennya milik orang lain Itu untuk Memasang atau mengangkat 6 balok girder itu Dibutuhkan waktu Satu malam Untuk Bisa mempermudah Pengangkatan Atau erection girder Oke deh Semoga dengan Adanya proyek Pembangunan Double track Solo Kadipiro Plus Pengerjaan Underpass Dari Masjid Raya Sheikh Zayed Menuju ke Islamic Center ini Harapan saya adalah Solo memang Bisa Makin memikat Banyak wisatawan Dan Solo semakin maju Sehingga Rakyat di sekitar sini Dapat lebih sejahtera lagi ya Kita berdua Untuk yang terbaik Dimana ada Pembangunan Ya disitu kita dukung Jangan iri lah Masuk Kota lain dibangun kok Kota yang tidak dibangun kok iri ya Semua kan butuh Waktunya ya Atau gantian Kita tahu lah Pemerintah kita tuh Pasti nanti akan merata Pembangunannya Tinggal kita dukung aja Sabar gitu intinya Hampir aja telah terekam Itu kereta bandara ke Adi Sumarmo Di Boyolali Itu terlihat jelas Batas ketinggian maksimalnya 4,2 meter Disini ada dinding penahan Temporer atau sementara Yang nanti ini akan dilepas Dan bisa dilakukan pengerjaan lanjutan Untuk pedestrian ke arah Islamic Center Kota Solo Ini adalah Beberapa rumah warga yang Kemungkinan nanti akan terancam Akan segera di Relokasi Kita lihat Islamic Center nya sebelah mana Infonya sih Islamic Center ya Disitu ada tulisannya Jelas sekali Akses pejalan kaki Nah ini nanti Yang konon katanya Jadi Islamic Center ya Wah disini ada Ada fasilitas toilet juga nih Mantep Dulu ini Bekas bangunan Apa ya Lupa saya Dulu kayaknya ini Untuk kayak tempatnya TNI deh Kayaknya loh Dan diubah jadi Islamic Center Boleh lah Boleh lah Disini kalau mau parkir Kayaknya bisa deh Kalau misalkan Di Shake Shiet nya penuh Bisa Mungkin titip kendaraan Disini Itu ada mobil masuk Dan ada yang plat B juga Yang hitam ini Kalau yang mobil Itu plat AD Sekian untuk Review Viado gilingan Kota Solo ini Plus kita tadi Sempat Menyaksikan beberapa Bis-bis AC Yang lewat sini Tidak gasruk ya Aman sekali Sekian Sampai jumpa pada Video berikutnya Dan tak lupa Nah ini ada Bis lagi nih Bis AC Tuh Aman Tapi saya belum Dapat yang double decker Tapi gak masalah sih Siplah untuk Kota Solo Sampai jumpa Pada video berikutnya Selamat siang Wadidau Tadi lokomotifnya Dua garis biru Cuy Ini baru nyampe Mantap Mantap Tadi lokomotifnya 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 Argo Wilis Bandung Surabaya